Jurang Yin ekstrim merupakan ruang yang mandiri. Tempat itu sangat luas, dan ada gunung-gunung tinggi di segala arah. Kabut abadi menyelimuti sekitarnya, dan itu sangat megah. Pemandangannya indah sekali, bagaikan surga di bumi. Itu adalah tanah harta karun budidaya. Karena itu, banyak wanita dari alam pangu tertarik untuk berkultivasi di sini. Setelah memasuki Jurang Yin ekstrim, Feng Wuchen merasakan aura banyak kultifator. Mereka semua wanita, tua dan muda. Kemunculan Feng Wuchen dan Naid telah menarik perhatian banyak wanita. Beberapa wanita yang sangat berkuasa merasakan aura kejam yang kuat saat mereka membuka mata. Jika bukan karena aura mengerikan Naid, mereka pasti sudah menyerang Feng Wuchen. Sebagian besar dari mereka sudah dikelilingi oleh aura jahat, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Tuan, Yin Ki di sini sangat kuat, tapi aku tidak bisa merasakan aura darah, kata Naid sambil mengerutkan kening. Ye Mu mengerutkan kening. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat merasakan ki darah dalam Yin Ki dengan tingkat kultifasinya. Naid adalah seorang pakar yang setengah kakinya berada di alam Kaisar Agung. Orang biasa sama sekali tidak bisa merasakan aura darah yang tidak biasa. Bahkan para alkemis mungkin tidak bisa merasakannya. Kalau tidak, seseorang pasti akan merasakan ada yang tidak beres, kata Feng Wuchen sambil mengerutkan kening sambil melihat sekeliling. Tuan, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Naid. Temukan Xiao Xiao dan yang lainnya terlebih dahulu dan bawa mereka pergi, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Dia bisa merasakan bahwa pemilik tempat ini tidak sederhana. Xiao Xiao. Di puncak gunung, Feng Wuchen tiba-tiba melihat Ling Xiao Xiao dan yang lainnya dan buru-buru berteriak. Suami, Ling Xiao Xiao tertegun, mengira dia salah dengar. Kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar Feng Wuchen. Bukankah ekstrim Yin Abyss hanya bisa diakses oleh wanita? Mengapa Feng Wuchen dan Naid datang? Apakah karena dia terlalu merindukan mereka sehingga dia berhalusinasi? Istri Tuan, itu benar-benar Tuan dan Kakak Malam, Hong Ji buru-buru berkata untuk memastikan bahwa dia tidak salah. Saya pikir itu hanya ilusi, kata Miao King Ching. Hong Ji mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan serius, karena ketua tertinggi datang sendiri, sepertinya tempat ini tidak aman. «Siao-siao, cepat pergi bersamaku», kata Feng Wuchen tergesa-gesa. Feng Wuchen dan Nightfall terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Feng Wuchen bahkan mengaktifkan kekuatan ilahi spasialnya. Sementara itu, di suatu tempat yang misterius, lelaki misterius itu mencibir, jadi itu mereka. Mereka benar-benar berani menerobos masuk ke Abyss of Extreme Yin. Mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Sambil berbicara, pria misterius itu membentuk segel dengan satu tangannya. Pada saat berikutnya, Feng Wuchen tiba-tiba muncul di depan Ling Xiao-siao dan hendak membawa Ling Xiao-siao pergi. Mata Ling Xiao-siao tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Dia mengaktifkan pedang panggu dan menerjang Feng Wuchen. Feng Wuchen terkejut dengan serangan mendadak dari Ling Xiao-siao ini. Kaki! Pedang Ling Xiao-siao menembus dada Feng Wuchen. «Tuanku!» Ekspresi wajah Nightfall berubah drastis. «Ini buruk! Istriku sedang dikendalikan!» Feng Wuchen segera mundur. «Siao-siao, apa yang kau lakukan?» Miao Qingqing menjadi pucat karena ketakutan. Ye Qingyu, Yang Mei Er, dan yang lainnya juga terkejut. «Apa yang sedang terjadi?» «Tuan Besar, Nyonya sedang dikendalikan!» Hong Ji buru-buru berkata ketika dia melihat mata merah darah Ling Xiao-siao. Tetapi saat Hong Ji selesai berbicara, mata mereka juga berkedip dengan cahaya merah darah. Penguasa ruang ini dapat mengendalikan mereka dengan energi in. Feng Wuchen mengerutkan kening. Luka-lukanya telah sembuh. «Oh, dia benar-benar pulih dalam sekejap. Anak ini tidak sederhana. Ini mungkin ada hubungannya dengan fisiknya. Pria misterius itu cukup terkejut.» Di bawah kendali pria misterius itu, Hong Ji dan Ling Xiao-siao segera menyerang Feng Wuchen dan Nightfall. Mereka sepenuhnya dikendalikan dan tidak mengenali Feng Wuchen dan Nightfall. «Kakak Nightfall, jebak Hong Ji.» Feng Wuchen buru-buru berkata. Pada saat yang sama, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memasang penghalang untuk menjebak Ling Xiao-siao dan yang lainnya. Nightfall melambaikan tangannya, dan kekuatan dahsyat langsung menjebak Hong Ji. «Siapa kamu? Kenapa kamu tidak menunjukkan dirimu?» Feng Wuchen bertanya sambil mengerutkan kening. «Wus! Wus! Swiss!» Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, sejumlah besar sosok cantik muncul dari segala arah. Mereka berdesakan rapat, semuanya wanita. Kultivasi mereka semua adalah penguasa kuno. «Menurutmu mereka bisa menghadapi kita?» Feng Wuchen bertanya dengan dingin. «Nak, kau hanyalah seorang dewa kuno tahap awal. Apakah kau benar-benar berpikir mereka tidak dapat menghadapimu hanya karena kau memiliki dewa kuno bergelar hitam? Mereka semua manusia hidup. Kau tidak mungkin membunuh mereka semua, kan? Tiba-tiba, seringnya ilusi datang dari luar angkasa. Untuk bisa menerobos masuk, kau memang punya kemampuan. Tapi jika kau ingin keluar, kau harus meminta izinku.» Dari perkataan tersebut, jelaslah bahwa orang misterius itu tidak menempatkan Nightfall, seorang dewa kuno bergelar hitam, di matanya. «Apa kolam darah di bawah? Dari mana darah itu berasal?» Feng Wuchen bertanya dengan dingin. «Oh, kau benar-benar tahu tentang kolam darah di bawah sana.» Suara orang misterius itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Orang misterius itu percaya bahwa kolam darah itu sangat tersembunyi, dan bahkan para alkemis tidak akan dapat mendeteksinya. Terlebih lagi, dia telah memilih surga ke-6, jadi mustahil bagi ahli manapun untuk menemukannya. Bagaimana Feng Wuchen menemukannya? «Bukan hanya aku yang tahu, aku juga tahu bahwa darah di kolam darah itu berasal dari berbagai surga. Namun aku tidak tahu sumber pasti darah itu, dan aku juga tidak tahu untuk apa kau membutuhkannya.» «Mungkin itu untuk kultivasi», kata Feng Wuchen dingin. «Leluhur kekuatan jiwa telah mengunci jiwa yang kuat ini.» Feng Wuchen awalnya ingin menyerang secara langsung, tetapi dia menemukan bahwa jiwa yang kuat ini akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. «Sepertinya aku tidak bisa membiarkanmu hidup», kata orang misterius itu dengan suara dingin dan kejam. Begitu perintah diberikan, para wanita di segala penjuru tiba-tiba menyerbu dengan kekuatan dahsyat. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya merah darah, dan aura kejam mereka amat menakutkan. «Tuanku, haruskah kita membunuh mereka semua?» Nightfall bertanya dengan dingin, aura pembunuhnya yang dingin sudah meletus. «Tidak, bawa saja Xiao-Siao dan yang lainnya pergi.» Feng Wuchen mengerutkan kening dan mengaktifkan kekuatan ilahi ruangnya, langsung menghilang ke udara tipis. Nightfall tidak punya pilihan selain menghindar. Tetapi wanita-wanita yang dikendalikan itu bagaikan sekawanan serigala ganas, yang mengejarnya tanpa henti. Feng Wuchen berteleportasi, ingin menggunakan ruang untuk membawa Ling Xiao-Siao dan yang lainnya pergi. Tetapi pada saat kritis ini, Ling Xiao-Siao dan Miao Qingqing tiba-tiba menghilang. «Tidak bagus.» Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. «Tinggal satu langkah lagi. Aku tidak bisa merasakan aura mereka lagi.» Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, diam-diam merasa cemas. Pada saat yang sama, sekelompok besar wanita telah bergegas datang dengan panik. «Tuanku, berhati-hatilah!» teriak Nightfall. Dengan satu pikiran, Feng Wuchen menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Nightfall. «Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu.» teriak Feng Wuchen, tidak ingin menyakiti orang-orang tak bersalah ini. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan Nightfall menghilang secara aneh. Sungguh teknik gerakan yang ajaib. Kekuatan ilahinya mirip dengan kekuatan ilahi ruang angkasa. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghilang begitu saja di Abyss of Extreme Yin. Seorang lelaki berwajah tegas muncul di hadapannya. 3582. Identitas anak ini tidak sederhana. Jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahinya, aku tidak akan bisa melihat kultifasinya. Pria misterius itu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, juga, dengan identitas Night, mengapa dia tunduk pada seorang penguasa kuno. Dia bahkan memanggilnya sebagai Tuan. «Sejauh yang aku tahu, Night tidak termasuk golongan manapun. Anak ini bisa menaklukkan Night, jadi dia jelas bukan orang biasa.» Pria misterius itu tahu malam. «Menarik! Kalau kau bisa kabur, kau pasti akan kembali.» Bibir pria misterius itu melengkung membentuk senyum berbahaya. Setelah pria misterius itu menghilang, para wanita yang berada di bawah kendalinya juga kembali ke posisi semula. Cahaya berdarah di mata mereka menghilang, dan mereka tidak merasakan ada yang salah. Mereka baru sadar bahwa mereka malas dalam berkultifasi. Di sisi lain, Feng Wuchen telah muncul di luar jurang yin ekstrim bersama malam. «Tuan, kekuatan orang ini tidak sederhana. Setelah istri-istrimu menghilang, aku tidak bisa merasakan aura mereka.» Night mengerutkan kening. «Mereka seharusnya dipindahkan ke surga lain.» Feng Wuchen menebak. «Kalau tidak, dengan roh kehidupannya, mustahil baginya untuk tidak merasakannya.» Alam Pangu memiliki 36 surga, dan tidak mudah untuk menemukannya. Feng Wuchen berkata dengan dingin, «Jika aku tidak salah, mereka seharusnya berada di surga tempat orang ini berada, tetapi dia bersembunyi.» «Tuan, karena Anda bisa merasakan jiwanya, mengapa Anda tidak menyerangnya dengan kekuatan jiwa Anda.» Tanya Night dengan bingung. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, «Orang ini sangat waspada. Jiwanya muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Aku tidak ingin membuatnya waspada.» «Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?» Tanya Night. «Temukan lokasi orang ini.» Feng Wuchen mengerutkan kening. «Mustahil menemukan lelaki misterius di jurang yin ekstrim.» «Pria misterius itu pastinya tidak berada di jurang yin ekstrim.» «Nak, istri-istrimu dan kecantikan mereka tidak buruk. Kau harus menyelamatkan mereka sesegera mungkin.» «Ada banyak orang bejat di alam Pangu.» Tawa dingin pria misterius itu tiba-tiba datang dari abis yin ekstrim.» Wajah Feng Wuchen langsung berubah dingin. «Desir, desir, 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 desir.» Beberapa wanita lainnya terbang mendekat, ingin memasuki jurang yin ekstrim. Kegelapan ingin menghentikan mereka tetapi dihentikan oleh Feng Wuchen. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, «Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu menghentikan mereka, akan ada orang lain yang akan masuk.» «Ini tidak akan menyelesaikan masalah.» Akar masalahnya terletak pada pria misterius itu. Hanya dengan membunuh pria misterius itu dan menghancurkan abis of ekstrim yin, para wanita ini dapat diselamatkan. Namun, tidak mudah untuk memecahkan masalah itu. Pertama-tama, mereka tidak tahu identitas pria misterius itu. Kedua, dia tidak tahu di mana pria misterius itu berada. Yang mulia, mengapa kita tidak meminta kaisar agung dukun kuno dan kaisar agung dunia seribu untuk turun tangan? Usul Knight. Tubuh jiwa orang ini mengandung aura jahat dan ganas. Aku khawatir aura itu tidak akan berguna bahkan jika kita meminta mereka untuk maju. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, «Kekuatan orang ini jelas tidak sederhana.» «Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?» Knight tidak dapat memikirkan solusinya. «Dewa perang jiwa naga, patuhi perintahku.» Feng Wuchen menyampaikan perintahnya dengan penuh kewibawaan. «Hadir.» Jawab kaisar dewa perang jiwa naga serentak. «Segera cari aura jahat dan ganas di alam pangu.» «Setiap surga pasti ada.» Perintah Feng Wuchen. «Baik.» Yang mulia, dewa perang jiwa naga menjawab dengan hormat. Feng Wuchen hanya berharap kaisar agung Ao Feng dan yang lainnya dapat menemukan sesuatu. Intuisi Feng Wuchen mengatakan kepadanya bahwa pria misterius ini tidak sederhana. Jaringan teman sekelas perempuan. «Yang mulia, mengapa kita tidak memerintahkan penghancuran Abyss of Extreme Yin? Kita tidak takut orang ini tidak akan muncul.» Knight tiba-tiba memikirkan ide ini. «Bagaimanapun, Abyss of Extreme Yin adalah darah pria misterius itu. Jika genangan darah sebesar itu dihancurkan, itu pasti akan membuat pria misterius itu marah.» «Itu ide yang bagus. Namun, itu akan merugikan orang-orang yang berkultivasi di dalam.» Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. «Jelas, dia tidak setuju dengan ide ini.» «Istri-istri Tuan yang terhormat sedang dalam bahaya.» «Kita tidak bisa peduli dengan yang lain.» Kata Knight dengan cemas. Ekspresi Feng Wuchen sangat serius. Dia tidak mengatakan apapun. «Kaisar Agung Kehancuran, tahukah kau ahli mana di alam Pangu yang memiliki aura jahat dan ganas.» Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. «Saya telah disegel jutaan tahun yang lalu. Bagaimana saya tahu?» Kaisar Agung Kehancuran menjawab melalui transmisi suara. Mata Feng Wuchen bersinar dengan sedikit kekecewaan. Pada saat itu, seorang pria tiba-tiba muncul. «Abyss Lord, aku membawa darah segar. Aku hanya menginginkan dua wanita.» Wajah pria gemuk itu penuh dengan kegembiraan. Pria gemuk itu memegang sebuah wadah dengan kedua tangannya. Wadah itu berisi darah segar. Dia benar-benar menggunakan darah segar untuk ditukar dengan wanita. Ketika Feng Wuchen dan Knight mendengar ini, mereka langsung marah. Kekuatan hisap yang kuat menghisap bejana itu ke dalam jurang yin ekstrim. Tak lama kemudian, dua orang wanita tak sadarkan diri muncul entah dari mana di samping pria itu. «Terima kasih, Abyss Lord. Terima kasih, Abyss Lord.» Pria gemuk itu sangat gembira. Dia memeluk kedua wanita itu dan terbang menjauh dengan cepat. «Binatang buas, apakah kau masih punya rasa kemanusiaan?» Knight tak kuasa menahan diri untuk mengutuk. Wajah Feng Wuchen tampak mengerikan, tinjunya terkepal sangat erat hingga terdengar suara retakan. «Haha, lelaki misterius itu tertawa keras dan berkata dengan gila, kemanusiaan. Kau terlalu naif. Di dunia ini di mana yang kuat memangsa yang lemah, yang kau butuhkan adalah kekuatan. Kemanusiaan, martabat, dan persahabatan hanyalah alasan bagi yang lemah. Apa yang sebenarnya kau inginkan?» Feng Wuchen bertanya dengan dingin, dan niat membunuh yang kuat melonjak dalam hatinya. «Wah, aku tidak peduli siapa dirimu. Kalau kamu tidak mati, istrimu dan yang lainnya akan mati. Aku hanya memberimu waktu dua jam untuk memikirkannya. Setelah dua jam, jika kau tidak memasuki Abyss of Extreme Yin untuk mati, aku akan mengirim istrimu dan yang lainnya keluar. Kau harus sangat jelas tentang konsekuensinya.» Pria misterius itu mencibir. Feng Wuchen tahu tentang keberadaan kolam darah. Dia tidak boleh membiarkan siapapun hidup. «Keluarlah jika kau punya nyali.» Teriak Knight dengan marah, dan wajahnya berubah ganas. «Aku berada di Abyss of Extreme Yin, tapi apakah kamu berani masuk.» Pria misterius itu mencibir dengan jijik. Malam meledak karena marah dan hendak menyerbu masuk. Namun, dia dihentikan oleh Feng Wuchen tepat waktu. «Melapor kepada Tuan Besar, aku tidak merasakan aura jahat apapun di langit ke-36.» Kaisar Besar Ao Feng tiba-tiba berkata dengan hormat. «Melapor kepada Tuan Besar, aku tidak merasakan aura jahat apapun di langit ke-35.» Kaisar Besar Lingtian berkata dengan hormat. Segera setelah itu, Kaisar Agung Tianmen dan Kaisar Agung Divine Snow mengirim berita satu demi satu. Tak seorang pun menyadari aura jahat itu. Jelas saja pria misterius itu bersembunyi dengan sangat baik. Bahkan Kaisar Kuno Agung pun tidak dapat mendeteksinya. Itu menunjukkan bahwa kultifasi pria misterius itu juga telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Karena tidak dapat menemukan pria misterius itu, satu-satunya cara adalah memasuki Jurang Yin ekstrim lagi. Feng Wuchen hanya punya waktu dua jam. Dia tidak punya pilihan lain. «Malam, kamu kembali dulu. Aku akan masuk sendiri.» Feng Wuchen mengerutkan kening. «Apa?» Wajah Knight berubah drastis. 3583. Melihat senyum berbahaya di wajah Feng Wuchen, Knight tidak mengatakan apa-apa dan langsung menghilang. «Nak, kau cukup percaya diri. Tria misterius itu mencibir.» Feng Wuchen mencibir, «Bukannya aku percaya diri, tapi kau terlalu pengecut. Bahkan jika kita masuk lagi, kau tidak akan berani menunjukkan dirimu. Tapi aku harus bertemu denganmu untuk menyelamatkan istriku. Jika hanya aku, kau tidak akan berani menunjukkan dirimu, kan.» Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen bergegas memasuki Jurang Yin ekstrim tanpa ragu-ragu. «Nak, jangan pernah berpikir untuk pergi kali ini. Tria misterius itu mencibir.» Feng Wuchen memiliki kekuatan dewa luar angkasa, tetapi pria misterius itu begitu percaya diri seolah-olah dia telah memikirkan cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Mereka tampaknya tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Memasuki Jurang Yin ekstrim lagi, Feng Wuchen terkejut saat mengetahui bahwa wanita-wanita yang berkultivasi di sekitarnya tampaknya tidak tahu apa yang telah terjadi. «Aku tidak bisa merasakan aura istriku. Jiwa orang ini masih terputus-putus.» Feng Wuchen mengerutkan kening lagi. Tria misterius itu sangat waspada. Bahkan ketika menghadapi Feng Wuchen, seorang penguasa kuno, dia tidak berani ceroboh. «Nak, kau sangat istimewa. Di antara para junior yang pernah kulihat, kaulah yang paling istimewa. Aku sangat penasaran dengan asal usulmu.» Tria misterius itu mencibir. «Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan denganmu. Apa yang harus kulakukan agar kau membebaskan istriku.» Feng Wuchen bertanya dengan dingin sambil melihat sekeliling dengan hati-hati. «Tidak apa-apa kalau kau tidak mengatakannya. Kau akan mati juga.» Tria misterius itu mencibir. «Desir, desir, desir.» Begitu kata-kata itu diucapkan, lebih dari selusin penguasa kuno muncul dalam sekejap. Tubuh mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dahsyat, dan jejak kijahat hitam masih tertinggal di permukaan tubuh mereka. Aura kuat terkunci pada Feng Wuchen. Mata mereka berkedip-kedip dengan cahaya berdarah. Jelas, mereka sedang dikendalikan. Mereka benar-benar kehilangan akal sehat, dan kijahat menguasai tubuh mereka. Orang ini dapat mengendalikan semua orang di sini kapan saja, dan orang-orang yang berkultifasi tampaknya tidak menyadari apapun.» Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Feng Wuchen mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pedang dewa naga, baju perang, dan mata-matahari muncul bersamaan. Aura yang mendominasi menyapu seperti tsunami. Oh, aura yang mengejutkan. Pria misterius itu mencibir. Uluhan penguasa kuno segera melancarkan serangan dahsyat. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan dewa spasialnya, dan niat pedangnya yang sombong meledak. Pada saat yang sama, Feng Wuchen menggunakan teleportasi. Desir, 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 desir. Cahaya pedang menyala-nyala, dan kesepuluh penguasa kuno itu secara bersamaan memuntahkan darah dan langsung membeku. Cek cek, dia benar-benar tidak sederhana. Dia mengalahkan lebih dari selusin penguasa kuno dalam sekejap. Aku benar-benar terkejut. Kombinasi kekuatan dewa dan teknik gerakan, serta kekuatan elemen S, memang dapat mencapai kemenangan yang luar biasa. Desir, desir, desir. Pria misterius itu tidak menampakkan dirinya. Kalaupun menampakkan diri, itu pasti avatar atau tubuh energi. Jika aku tidak memaksanya keluar, aku tidak akan bisa mengunci posisinya. Blutpon pasti sangat penting baginya, kan? Wajah serius Feng Wuchen tiba-tiba berubah menjadi senyum berbahaya. Dengan satu pikiran, Feng Wuchen menghilang begitu saja. Bocah, saat kau masuk, kau sudah berada di alam darahku. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dewa milikmu, kau tidak akan bisa melarikan diri. Pria misterius itu mencibir. Pria misterius itu awalnya ingin mengendalikan lebih banyak orang untuk menghadapi Feng Wuchen dan perlahan-lahan mempermainkan Feng Wuchen. Lihatlah di mana aku berada, Feng Wuchen mencibir. Bahasa Cina kuno. Gua darah. Pria misterius itu terkejut. Dia tidak bisa mengerti. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa melewati penghalang kuno dan susunan ilusi tiga kali lipat? Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk seringai menghina. Penghalang dan formasi tidak ada apa-apanya di depan Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menyerap warisan kaisar surgawi kebenaran mendalam. Pada saat ini, Feng Wuchen berada di kolam darah jauh di bawah jurang yin ekstrim. Sekilas, blutpon tampak seperti lautan darah. Melihat lautan darah, Feng Wuchen tertegun. Melihat lautan darah yang berdarah dan mencium bau darah yang menyengat, Feng Wuchen tidak tahan lagi. Kedalaman gunung ini dipenuhi dengan darah. Kaisar surgawi keos tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Tuan, berapa banyak orang yang mati hingga menjadi lautan darah ini? Suara gemetar pedang dewa naga terdengar. Adegan ini sungguh mengerikan. Itu pasti akan membuat kulit kepala semua orang terasa geli dan rambut mereka berdiri tegak. Pria misterius ini benar-benar gila sampai membuat rambut orang berdiri tegak. Ini bukan hanya darah manusia, tetapi juga darah berbagai binatang pangu. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajahnya sangat jelek. Dasar bocah busuk, bagaimana kau bisa masuk? Raungan marah pria misterius itu terdengar. Bahkan dengan begitu banyak lapisan perlindungan, mereka tidak dapat menghentikan seorang penguasa kuno. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Wajah Feng Wuchen muram dan dia tidak menjawab. Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api muncul. Api putih muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Aura yang mendominasi dan menakutkan menyebar bagai badai. Dalam sekejap, bau darah yang menyengat menghilang lebih dari separuhnya. Api macam apa ini? Itu benar-benar bisa membuatku merasakan bahaya yang hebat. Pria misterius itu terkejut. Dia belum pernah melihat api putih ini sebelumnya. Kolam darah ini sangat penting bagimu, kan? Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Apa yang ingin kau lakukan? Teriak pria misterius itu dengan marah. Dia jelas sangat cemas. Mari kita buat kesepakatan. Biarkan istriku dan yang lainnya pergi. Kalau tidak, aku akan membakar kolam darah dengan api. Kau seharusnya bisa merasakannya sekarang. Aku tidak ditekan oleh wilayah kekuasaanmu. Dengan kata lain, wilayah kekuasaanmu tidak ada artinya bagiku, kata Feng Wuchen dengan galak. Seorang penguasa kuno yang lemah berani mengancamku. Begitu kau membakar kolam darah, aku bisa membunuhmu. Teriak pria misterius itu dengan marah. Oh, begitukah? Aku ingin melihat apakah kamu lebih cepat atau aku yang lebih cepat. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kemudian, dia menjentikkan jarinya. Kekuatan luar angkasa yang dipadukan dengan teleportasi dan teknik agung seribu ilusi. Feng Wuchen benar-benar yakin bahwa dia lebih cepat dari pria misterius itu. Kolam darah berada tepat di bawah kaki Feng Wuchen, hanya setengah meter jauhnya. Berhenti. Pria misterius itu tiba-tiba meraung. Tapi sudah terlambat. Pria misterius itu tidak menyangka bahwa Feng Wuchen benar-benar berani bergerak. Tidakkah kau tahu bahwa istrimu masih dalam tanganku? Apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan istrimu dan orang lain? Ledakan. Tiba-tiba muncul bayangan hitam dan melontarkan telapak tangan ke udara. Kekuatan mengerikan itu langsung menghancurkan api putih itu. Api macam apa ini? Api itu benar-benar bisa melahap kekuatanku. Pria misterius itu terkejut lagi. Menatap bayangan hitam itu, Feng Wuchen mencipir. Akhirnya kau muncul. Sungguh tidak mudah untuk membujukmu keluar. 3584 Feng Wuchen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Pada saat ini, Feng Wuchen sedang berjongkok di tepi laut darah. Salah satu jarinya memancarkan api putih, siap untuk membakar laut darah kapan saja. Pikirkan tentang kesepakatan yang kusebutkan. Feng Wuchen mencibir. Desir. Pria misterius itu muncul di belakang Feng Wuchen dalam sekejap dan melancarkan serangan telapak tangan yang mengerikan. Dia tidak bisa memberi Feng Wuchen kesempatan apapun. Dia harus membunuhnya dengan satu pukulan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan itu meledakan puluhan pilar darah dari laut darah. Laut darah bergetar hebat. Jika bukan karena domain yang kuat, ruang angkasa itu akan hancur. Sangat disayangkan serangan telapak tangan yang mengerikan ini tidak mengenai Feng Wuchen. Feng Wuchen segera menghindari serangan itu dengan bantuan kekuatan ilahi luar angkasa. Pria misterius itu mengerutkan kening dalam. Serangan secepat itu tidak mengenai Feng Wuchen. Sebagai seorang ahli kaisar agung, pria misterius itu tidak dapat mempercayainya. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli kaisar agung. Jika bukan karena bantuan kekuatan ilahi luar angkasa, aku tidak akan bisa menghindar tepat waktu. Feng Wuchen mengerutkan kening. Feng Wuchen sekali lagi merasakan kekuatan-kekuatan ilahi luar angkasa. Wajah lelaki misterius itu berubah menjadi ganas. Ia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, ini benar-benar mengejutkan. Kau benar-benar berhasil menghindari seranganku. Sepertinya kau tidak menyukai kesepakatan ini. Feng Wuchen berkata dingin, menatap tajam ke arah pria misterius itu. Nak, jangan lupa bahwa istri-istrimu masih di tanganku. Apa kau tahu di mana mereka? Pria misterius itu berkata dengan galak. Matanya menyipit seperti iblis pemakan manusia. Feng Wuchen merentangkan tangannya dan mencibir, sejujurnya, aku tidak suka membuat kesepakatan. Mereka berkata dengan orang-orang yang kotor, busuk, dan jelek. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli kaisar agung, aku rasa kamu tidak memenuhi syarat untuk membuat kesepakatan denganku. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke kematianmu. Adapun istri-istrimu, aku akan menjaga mereka dengan baik untukmu. Sedangkan sisanya, aku akan menukarnya dengan darah segar. Pria misterius itu berteriak dengan marah dan melesat keluar lagi. Baik itu aura, kekuatan, atau kecepatan, itu lebih mengerikan dari sebelumnya. Aura dan tekanan yang menakutkan tanpa ampun menekan Feng Wuchen. Sayang sekali, kamu tidak akan punya kesempatan. Feng Wuchen menyeringai dingin, sama sekali mengabaikan tekanan dari pria misterius itu. Pria misterius itu tiba dalam sekejap mata. Tinjunya yang sangat ganas menghantam Feng Wuchen. Serangannya sangat ganas. Sudut mulut Feng Wuchen sedikit melengkung ke atas, dan dia benar-benar membalas serangan itu dengan pukulan. Ledakan. Retakan. Pukul. Kedua tinju itu beradu dengan keras, dan terdengar ledakan yang memekatkan telinga. Kekuatan tirani dan mengerikan itu mengguncang pria misterius itu, menyebabkannya muntah darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam saat ia terlempar. Seluruh lengannya lumpuh. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pria misterius itu begitu terkejut hingga bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Seorang pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar benar-benar dipukuli sampai muntah darah oleh satu pukulan dari seorang junior penguasa kuno. Lelucon macam apa ini? Sementara pria misterius itu terkejut dan ketakutan, Feng Wuchen sudah muncul di belakangnya. Apa? Ekspresi pria misterius itu berubah lagi. Ledakan. Pukul. Feng Wuchen melancarkan pukulan lagi. Kekuatan tirani itu sekali lagi menyebabkan pria misterius itu memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar dan dia jatuh ke dalam kolam darah. Hanya dengan dua pukulan, pria misterius itu terluka parah. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tidak mampu menahan satu pukulan pun. Melukai seorang kaisar dengan satu pukulan, ini jelas bukan kekuatan Feng Wuchen. Tentu saja, itu adalah kaisar kekacauan. Ini bukan kekuatannya, dia memiliki kekuatan seperti seorang ahli tingkat kaisar di dalam tubuhnya. Pria misterius itu ketakutan sambil menatap kosong ke arah Feng Wuchen. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen berani menerobos masuk sendirian. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen tidak takut sama sekali. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen bisa mengabaikan domain alam darahnya. Tidak mengherankan jika Feng Wuchen bisa mengabaikan susunan ilusi tiga. Dengan kekuatan untuk melukai seorang petarung tingkat kaisar dengan satu pukulan, apa yang perlu ditakutkan? Feng Wuchen, orang ini tidak sederhana. Dia mampu menahan 50% kekuatanku. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Dia pasti seorang kaisar kuno. Suara kaisar chaos terdengar. Sangat mudah bagi kaisar kekacauan untuk menghadapinya, Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Setelah beberapa saat, pria misterius itu perlahan keluar dari kolam darah. Dia menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Siapa kau? Tanya lelaki misterius itu sambil menggertakkan giginya. Dia tampak sangat ganas. Kau kotor dan busuk. Kau tidak punya hak untuk tahu. Feng Wuchen mencibir. Kau mungkin mempertimbangkan untuk membiarkan istriku dan yang lainnya pergi. Kau mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, aku bisa membunuhmu dan menemukan mereka. Bunuh aku. Pria misterius itu tertegun. Dia lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang kamu tertawakan? Feng Wuchen mengerutkan kening. Pria misterius itu mencibir. Bocah, kekuatan tingkat kaisar dalam tubuhmu memang kuat. Namun, mustahil bagimu untuk membunuhku. Kamu tidak akan bisa menemukan istrimu. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan mencibir. Apakah kamu tidak menyadari ada sesuatu yang salah? Apakah kamu tidak tahu alasan sebenarnya mengapa aku datang ke sini? Apa? Ekspresi pria misterius itu berubah. Pria misterius itu tampaknya menyadari sesuatu. Ia terkejut lagi. Aku sendiri yang datang ke sini. Tujuanku adalah untuk memancingmu keluar. Apakah aku tidak cukup jelas? Feng Wuchen mencibir. Anak nakal ini memiliki kekuatan ilahi luar angkasa. Mungkinkah dia memancingku keluar untuk mengetahui lokasiku? Tebak pria misterius itu. Tebakan pria misterius itu benar. Saat dia muncul, jiwa kehidupan dan kekuatan ilahi ruang milik Feng Wuchen telah mengunci lokasi pria misterius itu. Feng Wuchen mencibir. Saat kau muncul, aku sudah tahu lokasimu. Karena istriku dan yang lainnya tidak berada di abis yin ekstrim, mereka pasti bersamamu. Selama kau tidak kembali, istriku dan yang lainnya tidak akan berada dalam bahaya. Aku baru saja memberimu kesempatan. Sayangnya, kau tidak menghargainya. Wajah lelaki misterius itu berubah ganas. Paru-parunya hampir meledak. Melapor kepada tuan yang terhormat, istri tuan yang terhormat dan yang lainnya telah diselamatkan. Mereka tidak terluka. Pada saat ini, suara hormat kaisar agung Ao Feng terdengar. Anak buahku baru saja mengirim berita. Istriku dan yang lainnya telah diselamatkan. Feng Wuchen menyeringai. Apa, ekspresi pria misterius itu berubah. Tujuan Feng Wuchen datang ke sini bukan hanya untuk memancingnya keluar, tetapi juga untuk menyelamatkan mereka. Pria misterius itu merasa telah dipermainkan. Seorang ahli alam kaisar agung yang bermartabat ternyata telah dipermainkan oleh seorang junior. Tak termaafkan. Keterlaluan, pria misterius itu geram. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Kamu berani menyentuh istriku. Di mataku, kamu sudah mati. Kau akan dikubur bersama kolam darah. Ekspresi Feng Wuchen tiba-tiba berubah dingin. Matanya dipenuhi aura pembunuh yang kejam. Dikubur bersamamu. Berangan-angan. Orang yang akan mati adalah kau. Pria misterius itu berteriak dengan marah. Dia segera menyatukan kedua tangannya dan energi jahat yang mengerikan meletus. Detik berikutnya, laut darah yang besar mulai mendidih. Bau darah yang pekat menyebar ke seluruh area. Auranya luas dan kuat. Bangun, kilin darah kuno, teriak pria misterius itu. 3585. Kirin darah kuno. Feng Wuchen terkejut. Ternyata ada seekor binatang buas purba yang tertidur di genangan darah yang besar ini. Berdengung, berdengung. Di bawah komando pria misterius itu, lautan darah mulai berguncang. Aura kekerasan yang dipenuhi dengan kekejaman yang mengerikan membubung ke angkasa dari kedalaman lautan darah. Kekuatan garis keturunannya begitu kuat sehingga tampaknya dapat menghancurkan dunia. Sungguh mengerikan. Kaisar Agung sepuluh arah. Wajah Feng Wuchen berubah. Dia terkejut. Kirin darah kuno masih hidup. Seru Kaisar Agung tandus. Haha, kau bocah nakal. Apakah Anda merasakan kekuatan ini? Apakah Anda merasa takut dan putus asa? Pria misterius itu tertawa seperti orang gila. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, pria misterius itu menjadi sangat bersemangat. Setelah beberapa saat, kepala besar perlahan muncul dari laut darah yang bergetar hebat dan mendidih. Tubuh besar perlahan muncul di depan mata Feng Wuchen. Apakah ini leluhur Kirin? Tidak. Bentuk binatangnya mirip, tetapi garis keturunannya benar-benar berbeda. Itu seperti naga dan naga. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia melihat blut Kirin raksasa. Blut Kirin, sesuai namanya, berwarna merah. Mata raksasanya bersinar dengan cahaya merah. Mengaum. Blut Kirin meraung dengan liar. Raungannya memekakan telinga saat angin bertiup. Itu memaksa Feng Wuchen mundur. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kekuatan yang mengerikan, selain kaisar agung jiwa iblis, Blut Kirin adalah binatang terkuat yang pernah kulihat. Feng Wuchen terkejut dengan kultifasi Blut Kirin. Seorang kaisar agung sepuluh penjuru sudah pasti merupakan penguasa di alam pangu. Kultifasi Blut Kirin tidak lemah, tetapi kekuatan garis keturunannya terlalu lemah. Kekuatannya tidak sekuat garis keturunan Dewa Laut Es Luan, kata kaisar agung tandus. Kaisar agung yang tandus, kamu hanyalah seorang jiwa. Bisakah kamu mengalahkannya? Tanya Feng Wuchen. Di hadapanku, dia hanya bisa berlutut, kata kaisar agung tandus dengan bangga. Meskipun dia hanyalah seorang jiwa, dia tidak terlalu memikirkan Blut Kirin. Kekuatan kelompok ahli pertama pangu setelah ia menciptakan dunia bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan kaisar agung biasa. Bagaimana mungkin seorang kaisar agung sepuluh penjuru yang telah hidup selama beberapa ratus ribu tahun dapat menandingi seorang kaisar agung sepuluh penjuru yang telah hidup selama beberapa juta tahun? Blut Kirin, bunuh anak itu. Teriak lelaki misterius itu. Kedengarannya seperti sedang memberi perintah. Mengaum. Kirin darah meraung lagi. Cahaya merahnya menatap Feng Wuchen, dan tanpa ragu, ia berlari maju. Kecepatannya sangat mengerikan dan gelombang kemarahan besar tercipta di lautan darah. Tuan, Kirin darah sedang dikendalikan olehnya, kata mata dewa. Nian Lun berseru kaget, dia benar-benar bisa mengendalikan binatang milik kaisar agung sepuluh penjuru. Berdasarkan teknik kultivasi orang ini dan kumpulan darah ini, mungkin tekniknya yang paling kuat adalah pengendalian. Feng Wuchen mengerutkan kening saat dia menebak. Ancient Blood Kirin adalah kaisar agung sepuluh arah. Ia jauh lebih kuat daripada pria misterius itu. Namun, pria misterius itu masih mampu mengendalikannya. Jelas, itu ada hubungannya dengan metode kultivasinya dan kumpulan darah. Metode pengendaliannya sangat kuat. Wajah Feng Wuchen tidak berubah saat dia menyaksikan kirin darah yang menakutkan itu datang. Kirin darahnya kuat, tetapi garis keturunannya terlalu lemah. Haha, anak bau, apakah kamu takut? Melihat Feng Wuchen tidak bergerak, pria misterius itu tidak dapat menahan tawa. Namun pada saat berikutnya, senyum pria misterius itu membeku. Kirin darah, yang tadinya begitu kuat, kini berlutut di hadapan Feng Wuchen. Seluruh tubuhnya bergetar. Rasanya seperti kirin darah sedang berlutut di hadapannya. Rasanya seperti sedang membungkuk di hadapan seorang raja. Cahaya merah di mata makhluk itu penuh ketakutan. Penekanan garis keturunan. Meskipun kirin darah dikendalikan, garis keturunannya ditekan. Ini, apa yang terjadi? Pria misterius itu tampak bingung. Dia menatap kirin darah itu. Mengapa kirin darah tidak bergerak? Tidak apa-apa kalau tidak bergerak, tetapi ia berlutut di depan Feng Wuchen. Kirin darah, apa yang kau lakukan? Pria misterius itu sangat marah dan meraung dengan marah. Kirin darah tidak merespon. Pria misterius itu terus-menerus merapal mantra. Ia ingin mengendalikan kirin darah untuk menyerang. Tetapi, tidak peduli berapa banyak mantra yang dirapalkan, kirin darah tidak memberikan respon. Kirin darah, cepat serang. Pria misterius itu begitu marah hingga terus berteriak. Pria misterius itu menatap Feng Wuchen dan berteriak. Bocah bau, apa yang telah kau lakukan? Kau bisa mengendalikan kirin darah raja sepuluh arah. Itu pasti ada hubungannya dengan kumpulan darah. Feng Wuchen berkata dengan dingin, kirin darah, bunuh dia. Mengaung. Feng Wuchen memberi perintah, dan kirin darah itu mengamuk. Ia berbalik dan meraung. Kemudian, ia menyerbu ke arah pria misterius itu. Ketika melihat ini, pria misterius itu terkejut dan marah. Dia telah menghabiskan bertahun-tahun membesarkan kirin darah, dan sekarang kirin itu membantu musuh menyerangnya. Binatang sialan. Pria misterius itu menggertakkan giginya dan meraung. Matanya merah. Ayah. Pria misterius itu menempelkan kedua tangannya dan berteriak. Area darah. Pelarian dunia berdarah. Tiba-tiba pria misterius itu menghilang dengan kilatan cahaya merah. Pria misterius itu tidak berani tinggal bahkan setengah detik. Kirin darah itu sangat kuat. Satu sapuan cakarnya bisa membunuhnya. Ditambah lagi, pria misterius itu terluka parah. Keterampilan rahasia. Kehadirannya menghilang. Cepat sekali. Feng Wuchen tertawa dingin. Feng Wuchen memiliki kekuatan luar angkasa, tetapi dengan kultifasinya, dia tidak dapat menghentikan pria misterius itu. Ditambah lagi, pria misterius itu telah menggunakan keterampilan rahasia. Kehadirannya menghilang tanpa jejak. Anak Bao, tunggu saja. Jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan menjadi manusia. Raungan marah pria misterius itu bergema di angkasa. Kalau begitu, kau bisa menjadi seekor anjing. Ngomong-ngomong, aku adalah jiwa naga langit pertama. Aku bisa membunuhmu kapanpun aku mau. Feng Wuchen tertawa dingin. Ark, pria misterius itu meraung. Feng Wuchen mengabaikannya. Dia melambaikan tangannya, dan api putih menyebar. Tidak lama kemudian, lautan darah berubah menjadi lautan api putih. Di bawah api yang membakar leluhur semua api, lautan darah menguap. Lalu, menghilang. Kirin darah perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Cahaya merah di matanya telah hilang. Terima kasih telah menyelamatkanku dari gua darah, kata Kirin darah itu dengan penuh rasa terima kasih. Feng Wuchen tersenyum dingin dan berkata, Takdir telah mempertemukan kita. Tidak perlu berterima kasih padaku. Adik kecil, ada apa dengan darahmu? Mengapa kamu memiliki darah kaisar jiwa iblis? Bahkan lebih kuat dari darah kaisar jiwa iblis. Mirip dengan darah naga bersayap, kata Kirin darah. Aku dari dewa naga, tetapi aku tidak tahu tentang naga bersayap. Darahku telah menyatu dengan darah kaisar jiwa iblis. Itulah sebabnya darahku lebih kuat. Feng Wuchen tidak berusaha menyembunyikan apapun. Kau benar-benar memiliki darah kaisar jiwa iblis. Kirin darah itu terkejut dan takut. Penatua Kirin, siapakah naga bersayap yang kau bicarakan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kirin darah berkata, naga bersayap adalah naga. Ia adalah naga tertua dan terkuat. Kekuatan darahnya hanya kalah dari kaisar jiwa iblis. Ia adalah kaisar terkuat setelah seratus kaisar. 3586. Dia adalah kaisar terkuat setelah seratus kaisar. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan naga bersayap cukup kuat untuk melawan kaisar Yuan Shi dan kaisar luar angkasa. Aku tidak menyangka akan ada elit sekuat itu setelah seratus kaisar. Aku sangat senang. Jika aku punya kesempatan, aku ingin bertemu dengannya. Kaisar desolation tua terkekeh. Feng Wuchen ingin bertemu dengan elit ini, yang garis keturunannya berada di urutan kedua setelah kaisar agung raja iblis. Dia ingin melihat naga jenis lain. Tanpa garis keturunan kaisar agung raja iblis, garis keturunan dewa naga tidak akan lebih kuat dari naga bersayap. Feng Wuchen yakin akan hal itu. Ngomong-ngomong, tetua Kirin, siapa dia? Kekuatannya sangat jahat, Feng Wuchen tiba-tiba bertanya. Berbicara tentang pria misterius itu, mata Kirin darah itu tampak membunuh dan penuh kebencian. Bahkan tampak menyedihkan. Kirin darah menggertakkan giginya dan berkata, pria ini adalah keturunan dari Blut Markis. Blut Markis itu jahat. Mereka adalah akar dari semua kejahatan. Dulu, banyak vaksi dari alam pangu mencoba membunuh mereka. Kupikir mereka sudah pergi, tetapi sekarang mereka kembali. Sepertinya banyak elit mereka yang selamat. Blut Markuise, Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengar ras yang begitu jahat. Tetapi kenyataan bahwa begitu banyak vaksi yang mencoba membunuh mereka menunjukkan betapa kuatnya mereka. Kirin darah mengendalikan amarah dan niat membunuhnya. Ia melanjutkan, Dulu, para Markis darah sangat kuat. Aku tidak tahu seberapa kuat mereka sekarang. Jika mereka masih hidup, mereka pasti lebih kuat sekarang. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, Kamu sangat kuat. Bagaimana orang itu bisa mengendalikanmu? Kirin darah itu mendesah dan berkata, Dulu saat aku terluka, dia mengincarku. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengendalikanku. Dia telah menyiksaku selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun, aku telah terperangkap di gua darah. Berkat garis keturunan kirin darah, Aku mampu menyerap kekuatan gua darah dan menjadi kaisar agung sepuluh arah. Namun karena darahku, aku tidak dapat lepas dari kendali para Markis darah. Mereka menggunakan aku sebagai alat pembunuh. Begitu, Feng Wuchen menganggup. Berkatmu, adik kecil, aku terselamatkan. Kau telah menyelamatkan hidupku, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Adik kecil, kau memiliki denyut darah kaisar Raja Iblis. Kau akan menjadi sesuatu yang hebat di masa depan. Jika kau membutuhkan sesuatu, datanglah padaku. Aku tidak akan ragu. Kirin darah itu mengucapkan terima kasih lagi. Feng Wuchen telah menyelamatkan kirin darah, dan dia telah diberi kesempatan hidup baru. Tanpa Feng Wuchen, kirin darah akan menghabiskan sisa hidupnya dalam kesakitan dan dikendalikan. Sekarang setelah kumpulan darah telah dihancurkan, kirin darah tidak perlu khawatir tentang orang misterius yang mengendalikannya. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Senior Kilin terlalu sopan. Setelah mengobrol sebentar, Feng Wuchen pergi. Kaisar Agung Ao Feng, berusahalah sekuat tenaga untuk melacak suku Markis Darah. Feng Wuchen memberi perintah segera setelah mereka meninggalkan Jurang Yin Ekstrim. Feng Wuchen tidak akan peduli dengan ras jahat seperti itu jika dia tidak menyentuh Ling Xiao Xiao. Sayangnya, dia telah menyentuh Ling Xiao Xiao. Feng Wuchen tidak akan pernah melepaskannya. Itu adalah hal yang baik bagi para kultifator alam pangu. Ya, Kaisar Agung Ao Feng berkata dengan hormat. Bukankah suku Markis Darah telah dihancurkan? Apakah suku Markis Darah adalah aura jahat yang ingin dilacak oleh Tuan Besar? Tetapi ketika aku menyelamatkan istri Tuan Besar, aura jahat di gua itu bukan milik suku Markis Darah. Mungkin aura jahat itu menutupi aura darah. Kaisar Ao Feng menebak. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Dewa Pertempuran Jiwa Naga untuk melacak suku Markis Darah. Kaisar Agung Ao Feng dan yang lainnya tentu saja tahu tentang keberadaan suku Markis Darah. Mereka hanya tidak tahu bahwa suku Markis Darah sedang bangkit kembali. Kolam darah telah menghilang, dan orang misterius itu telah meninggalkan Jurang Yin Ekstrim. Yin Qi yang padat dan intens berangsur-angsur menghilang. Berbaris. Mengapa Yin Qi tiba-tiba menghilang? Para wanita yang sedang berkultivasi dapat merasakannya dengan jelas. Mereka bingung, tetapi mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka percaya bahwa sebentar lagi, tidak akan ada lagi wanita yang datang ke sini untuk bercocok tanam. Di Ruang Independen Misterius di Alam Pangu. Ini adalah suku Markis Darah. Jika Feng Wuchen ada di sini, dia pasti akan menemukan bahwa ada gua darah besar di suku Markis Darah. Gua darah ini bahkan lebih besar dari Jurang Yin Ekstrim. Pada saat yang sama, ada banyak sekali jalur darah yang menuju ke berbagai surga. Hilangnya gua darah di Jurang Yin Ekstrim telah membuat suku Markis Darah khawatir. Di Istana Megasuku Markis Darah, wajah para petinggi tampak muram, dan mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah. Siapa yang menghancurkan gua darah di abis Yin Ekstrim? Seorang tetua di kursi utama berkata dengan dingin. Selama ratusan ribu tahun, tak seorang pun menemukan gua darah. Bagaimana bisa gua itu tiba-tiba hancur? Kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Kita tidak bisa membiarkan orang ini pergi. Seorang tetua menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Wajahnya garang. Tidak peduli siapapun orangnya, siapapun yang berani memusuhi suku Markis Darah kita dan menghancurkan Jurang Yin Ekstrim harus mati. Tetua lainnya berkata dengan marah. Pada saat ini, seorang anggota klan bergegas masuk ke istana dan melaporkan, Pemimpin klan, tetua, Tuan Sue Yun telah kembali, tetapi dia terluka parah. Apa, terluka parah, para petinggi terkejut. Ada alasan mengapa Eselon atas terkejut. Sue Yun adalah seorang kaisar agung. Orang yang dapat melukainya pastilah seorang kaisar agung kuno. Mereka semua tahu tentang keberadaan kilindarah. Dengan kata lain, orang yang melukai Sue Yun kemungkinan besar adalah kaisar agung sepuluh penjuru. Sementara Eselon atas terkejut, Sue Yun yang terluka parah telah memasuki istana. Pemimpin klan, tetua, sesuatu telah terjadi. Gua darah di surga ke-6 telah hancur. Sue Yun berkata dengan panik, wajahnya pucat. Wajah pemimpin klan tampak muram saat dia bertanya, siapa yang melakukannya? Jiwa naga langit pertama, jawab Sue Yun. Surga pertama, pemimpin klan dan para tetua tercengang. Mereka mengabaikan kata-kata, jiwa naga. Di mata mereka, surga pertama adalah dunia semut. Bagaimana mungkin orang langit pertama bisa melukai Sue Yun? Karena itu, ketika mereka mendengar tentang langit pertama, mereka semua tidak percaya. Tak seorang pun mempercayainya. Pemimpin klan, orang ini hanyalah seorang penguasa kuno, tetapi ia memiliki keterampilan gerakan yang kuat dan kekuatan ilahi spasial. Hal yang paling menakutkan adalah ia memiliki kekuatan seorang kaisar agung di dalam tubuhnya. Kekuatan itu sangat mendominasi. Aku terluka oleh kekuatan ini. Sue Yun melanjutkan, tidak peduli apakah mereka mempercayainya atau tidak. Kekuatan seorang kaisar agung. Pemimpin klan mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana kilin darah yang kau kendalikan. Apa itu kaisar agung belaka? Entahlah kenapa, tapi blut kilin tiba-tiba berlutut di depan anak itu. Sekeras apapun aku berusaha mengendalikannya, itu tidak ada gunanya. Ia menuruti anak itu, kata Sue Yun tanpa daya. Bagaimana mungkin? Seorang tetua mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Sue Yun berbicara omong kosong. Blut kilin adalah binatang purba dan kaisar agung sepuluh arah. Bagaimana mungkin dia berlutut di depan seorang junior? Sue Yun, apa yang terjadi? Katakan yang sebenarnya. Pemimpin klan berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak mempercayai Sue Yun. Pemimpin klan? Aku mengatakan yang sebenarnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Sue Yun hampir menangis. 3587. Huh, apakah kamu tidak tahu seperti apa tempat langit pertama itu? Bahkan sepuluh kaisar agung pun harus waspada terhadapmu dan kilin darah. Jangan bilang kalau ada yang lebih kuat dari sepuluh kaisar agung di langit pertama. Patriark Markis darah memarahi Sue Yun dengan marah. Sue Yun sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Kalau tidak ada seorang pun yang percaya, apa gunanya bicara lebih banyak lagi? Sue Yun, katakan yang sebenarnya. Tetua agung menegur. Pena tua agung, apa yang ku katakan tadi benar. Bahkan jika kau membunuhku, kebenaran tidak akan berubah. Kata Sue Yun dengan wajah kecewa. Dia sangat kecewa. Wajah sang Patriark pucat pasti saat dia memarahi, kirim seseorang untuk menyelidiki segera. Keberadaan klan Markis darah tidak boleh dibocorkan. Kita harus membunuh orang yang menghancurkan gua darah secepat mungkin. Sue Yun ingin mengatakan sesuatu, tetapi wajahnya tiba-tiba bergetar seolah dia menyadari sesuatu. Mungkinkah Feng Wuchen sengaja mengatakan tempat itu berada di langit pertama? Jika memang begitu, tak seorang pun akan percaya padanya. Siapakah yang percaya bahwa ada kaisar agung di langit pertama? Bukankah akan kurang pantas bagi orang kuat untuk masuk ke dunia orang lemah? Semakin Sue Yun memikirkannya, semakin ia merasa bahwa hal itu mungkin. Kepala istana, tetua, saya akan segera mencari tahu asal-usul orang ini. Kata Sue Yun sambil pergi mengobati luka-lukanya. Sue Yun harus pulih secepatnya. Tidak masalah apakah klan Markis darah mempercayainya atau tidak. Hal terpenting adalah menemukan Feng Wuchen. Jiwa naga langit pertama. Tuanku, ini semua karena aku. Aku hampir membunuh istrimu. Tolong hukum aku. Di aula, Hong Ji berlutut dengan satu kaki dan menyalahkan dirinya sendiri. Kaka Hong Ji, tolong bangun. Ini bukan salahmu. Kaka Feng tidak akan menyalahkanmu. Ling Xiao Xiao segera membantu Hong Ji berdiri. Hong Ji, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yinki di abis yin ekstrim sangat kuat. Jika kekuatan jiwaku tidak cukup kuat, aku tidak akan menyadari kidarah di Yinki. Bahkan seorang alkemis pun tidak akan mampu menyadarinya. Bahkan aku pun tidak dapat mendeteksinya. Ye menggelengkan kepalanya. Tuanku, siapakah dalam semua ini? Mu Hong Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Cahaya dingin melintas di mata Feng Wuchen. Aku tidak tahu ras macam apa suku markis darah itu. Tetapi ku dengar mereka sangat kuat. Feng Wuchen hanya menyebutkan tentang Blut Markuise. Dia tidak menyebutkan tentang kultivasi Blut Cloud atau Ancient Blut Kirin. Klan markis darah. Ekspresi Ye Mu berubah saat dia berkata dengan tak percaya. Bagaimana ini mungkin? Klan blut markis telah musnah ratusan ribu tahun lalu dan tidak pernah muncul lagi di alam pangu. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Bukan hanya Knight, tetapi Lai Feng, White Tiger, dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Jelas saja mereka semua tahu tentang keberadaan klan markis darah. Melihat ekspresi terkejut Lai Feng dan yang lainnya, Qiyu Tian bertanya, apakah ras markis darah ini sangat kuat? Sangat kuat, dengan tiga kaisar agung sepuluh penjuru yang mengawasinya. Ada banyak kaisar kuno dan kaisar besar, tetapi mereka telah menghilang selama ratusan ribu tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Harimau putih menganggup dan menjawab. Tiga kaisar besar sepuluh penjuru. Jiwa naga dan yang lainnya tersentak saat mata mereka terbelalak. Penguasa abis yin ekstrim adalah anggota ras markis darah, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Tuan, jika ras markis darah masih hidup, kekuatan ini sangat menakutkan. Tuan menghancurkan kolam darah, saya khawatir mereka tidak akan membiarkannya pergi, kata Wan Kian Han dengan ekspresi serius saat ketakutan melintas di matanya. Saudara Feng, sepertinya jiwa naga sedang dalam masalah. Dengan tiga kaisar besar sepuluh arah yang mengawasinya, mereka akan segera datang kepada kita. Santong mengerutkan kening dengan ekspresi serius. Santong benar, Grandmaster abis kuno berkata dengan serius, Tuan, kita harus bersiap. Sudut mulut Feng Wu Chen sedikit terangkat. Dia tersenyum dan berkata, Lebih baik lagi jika mereka mendatangi kita. Kita tidak perlu membuang waktu untuk menyelidiki. Sue Yun adalah seseorang yang harus dibunuh Feng Wu Chen. Karena dia menyentuh Ling Xiao Xiao. Jika ras markis darah bersikeras ikut campur, Feng Wu Chen tidak akan keberatan menghancurkan mereka. Tuan muda tampaknya tidak khawatir sama sekali, pikir Long Nityan. Long Xiao Yang dan yang lainnya juga bisa melihatnya. Ras markis darah memang kuat, tetapi Feng Wu Chen tidak khawatir. Feng Wu Chen memiliki identitas Aula Suci Alkimia Kuno, Pavilion Pil Ilahi, dan Pavilion Dewa Kuno. Dia bisa menghancurkan ras markis darah hanya dengan Kaisar Agung Pagoda Reinkarnasi. Dewa Pertempuran Jiwa Naga sudah mulai menyelidiki di berbagai alam. Ia berharap dapat segera menemukan keberadaan ras markis darah di dalam cincin ilahi. Melihat lusinan avatar Yuan Spirit, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kultifasiku telah meningkat pesat. Aku pasti akan menerobos ke alam Dewa Kuno tahap akhir dalam dua bulan. Dua bulan di Define Ring kurang dari setengah bulan di dunia luar. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. 33 Tingkat Surga, Istana Mata Dewa. Melaporkan kepada Tetua Agung, Orang-orang yang kami kirim ke surga tingkat satu telah terbunuh. Seorang ahli Dewa Kuno melaporkan dengan hormat. Ada yang berani menyentuh orang-orang Istana Mata Dewa. Dan mereka terbunuh. Ini hanya menantang martabat Istana Mata Dewa. Ini sama saja dengan mengundang kematian. Enyahlah. Kaisar mata kegelapan berteriak dengan marah, dan aura mengerikan pun meletus. Dia sedang tidak berminat untuk memedulikan masalah remeh-temeh seperti ini. Sang ahli Dewa Kuno begitu ketakutan sehingga dia buru-buru meninggalkan istana. Para petinggi istana pun ikut ketakutan. Kemarahan Kaisar Mata Gelap pasti dapat membuat 33 Tingkat Surga bergetar. Penatua Agung, Orang-orang Istana Mata Dewa telah terbunuh. Ini adalah provokasi dan penghinaan terhadap Istana Mata Dewa. Kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kata kepala istana dengan tergesa-gesa. Huff. Jika Anda ingin peduli, lakukanlah. Saya tidak peduli tentang apapun. Selama tiga tahun, aku tidak akan peduli dengan apapun. Kaisar Mata Hitam berteriak dengan marah dan meninggalkan istana. Tidak ada seorang pun di jajaran atas istana yang berani mengatakan apapun dalam menghadapi teguran marah Kaisar Mata Gelap. Jika mereka memprovokasi Kaisar Mata Gelap saat ini, dia benar-benar akan membunuh. Setelah dihukum tanpa alasan, kemarahan Kaisar Mata Hitam tidak meredah. Sebaliknya, kemarahannya semakin kuat. Kaisar Mata Hitam yakin bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk mengikuti perintah yang diberikan oleh Istana Utama Tertinggi. Namun, pada akhirnya, dia tidak hanya tidak diberi penghargaan, tetapi dia juga dihukum berat. Kaisar Mata Gelap awalnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Namun, semua itu sia-sia. Kaisar Mata Kegelapan tidak dapat menerima hasil seperti itu, dan kemarahan di hatinya tidak dapat dipadamkan. Bagaimana mungkin Kaisar Mata Kegelapan yang marah peduli terhadap hal lain saat ini? Jika dia melanggar tatanan langit dan bumi lagi, dia tidak akan bisa meningkatkan kultifasinya selama sisa hidupnya. Kepala Istana tersenyum canggung. Dia tahu bahwa Kaisar Mata Hitam sedang tidak enak badan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Dimensol Soverein telah menghukumnya secara pribadi. Selama tiga tahun, Kaisar Mata Hitam tidak dapat berkultifasi atau meningkatkan kultifasinya. Dia bahkan tidak dapat berpikir untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Namun, sebagai perbandingan, hukuman Kaisar Kiansan jauh lebih ringan. Kaisar Kiansan telah melanggar aturan langit dan bumi, jadi dia tidak bisa berkultifasi selama setahun dan tidak bisa keluar dari Istana Ilahi Utama tertinggi. Itu hanya setahun, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata jika dia berkultifasi dalam pengasingan. Para prajurit, kirim seseorang ke surga tingkat satu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jika kalian menemukan sesuatu, segera laporkan. Perintah Kepala Istana Tanpa Daya. Iya. 3588. Surga ke-9. Kuil Suan Ming. Tuan Kepala Kuil, kami baru saja menerima berita bahwa sesuatu yang besar telah terjadi di surga ke-8. Beberapa kekuatan besar telah dihancurkan. Seseorang melaporkan dengan hormat dengan ekspresi panik. Pasukan utama telah dihancurkan. Ekspresi para petinggi sedikit berubah. Benar sekali, termasuk Istana Surgawi King Suan di bawah kuil utama tertinggi. Lanjut bawahan itu. Apa? Istana Surgawi King Suan hancur. Para petinggi terkejut, dan bola mata mereka hampir terbang keluar. Istana Surgawi King Suan diawasi oleh beberapa dewa kuno yang kuat. Selain itu, ia merupakan kekuatan di bawah kuil utama tertinggi. Siapakah yang berani menghancurkan Istana Surgawi King Suan? Itu hanya sekadar melihat ke bawah kekuil utama tertinggi. Ada banyak cara untuk mencari kematian. Tidak perlu bersikap sombong, bukan. Itu benar sekali. Orang yang melakukannya adalah Jiwa Naga. Sekarang, surga ke-8 berada di bawah kendali Jiwa Naga. Termasuk tatanan langit dan bumi, itu juga berada di bawah kendali Jiwa Naga. Ini adalah berita dari teman bawahan di surga ke-8. Bawahan itu melaporkan dengan hormat. Mengendalikan tatanan langit dan bumi. Para petinggi terkejut lagi, dan ekspresi mereka menegang. Mereka tidak hanya menghancurkan kekuatan di bawah kuil utama tertinggi, tetapi mereka bahkan berani mengendalikan tatanan langit dan bumi. Betapa arogannya ini. Melihat ke bawah kekuil utama tertinggi. Meremehkan Supreme Monster Soul. Para Ecelon atas tercengang selama 5 menit penuh. 5 menit ini terasa seperti 5 tahun. Sungguh mengejutkan. Mereka bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu, tetapi seseorang benar-benar berani melakukannya. Benar-benar mendominasi untuk memiliki kekuatan bersaing dengan kuil utama tertinggi. Tetapi jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka mereka sangat bodoh. Apa latar belakang jiwa naga ini? Mereka secara terbuka menjadikan kuil utama tertinggi sebagai musuh. Apakah mereka tidak tahu betapa mengerikannya jiwa monster tertinggi itu? Kepala kuil terkejut, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Aku belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Namun, apapun latar belakang jiwa naga, mereka pasti bermain api dengan melakukan ini. Kata seorang tetua, dia tidak dapat membayangkannya. Ternyata ada kekuatan sebodoh itu di dunia. Kepala kuil, tetua agung, temanku juga mengatakan bahwa jiwa naga ingin menduduki surga ke-9. Jiwa naga sangat kuat. Jika saatnya tiba, kita harus menyerah. Bawahan itu menambahkan. Apa, Anda ingin mengendalikan sembilan surga? Sombong sekali. Benar-benar melanggar hukum. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sembilan surga? Kepala istana sangat marah. Ketua balai, segera lapor ke pavilion awan api. Kata seorang tetua tiba-tiba. Aku akan pergi ke pavilion awan api sekarang juga. Kepala balai segera menghilang. Berita tentang surga ke-8 yang dikendalikan oleh jiwa naga perlahan menyebar ke surga ke-9. Setelah berita itu sampai ke sembilan surga, berita itu menyebar seperti wabah dan dengan cepat melanda sembilan surga. Tak seorang pun tahu kekuatan macam apa jiwa naga itu. Dia belum pernah mendengar tentang Siuze Stratum ke-9. Namun, setelah mengetahui bahwa istana surgawi Kingsuan telah dihancurkan oleh jiwa naga, banyak kekuatan di sembilan surga menjadi sangat ketakutan. Namun sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Bagaimana lapisan surgawi ke-8 bisa dibandingkan dengan lapisan surgawi ke-9? Tidak ada satupun dewa kuno bergelar di surga ke-8. Master Pavilion Awan Api Cakrawala ke-9 merupakan dewa kuno bergelar berwarna biru. Perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Jiwa naga berani datang ke sembilan surga, itu hanya untuk mencari kematian. Pavilion Fireklut. Apakah Istana Abadi Kingsuan telah hancur? Dan mereka ingin menduduki sembilan surga? Ketika Master Pavilion Fireklut mendengar berita itu, dia tercengang. Seolah-olah dia telah mendengar kebohongan terbesar di dunia. Para tetua Pavilion Awan Api pun tercengang. Melihat ekspresi Master Pavilion Awan Api dan yang lainnya, murid itu buru-buru berkata, melapor kepada Master Pavilion, berita itu juga mengatakan bahwa jiwa naga ingin menduduki sembilan surga. Itu hanya rumor. Tidak bisa dipercaya, tetua agung menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Di seluruh alam pangu, siapa yang berani menyentuh faksi di bawah Istana Utama Ilahi Paragon? Aku tidak percaya ada orang bodoh seperti itu di alam pangu. Master Pavilion Awan Api tersenyum tipis. Master Pavilion, ini benar sekali. Delapan surga sudah berada di bawah kendali jiwa naga. Ada pun sembilan surga, seorang murid berkata dengan hormat. Baiklah, tidak perlu bicara lagi. Kau boleh pergi. Master Pavilion Awan Api menyelah. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Dia belum pernah mendengar tentang jiwa naga. Seberapa kuatkah sebuah faksi tanpa ketenaran? Tuan Pavilion Fireklut, ini benar sekali. Batas delapan surga telah disegel. Tanpa basis kultivasi yang kuat, seseorang tidak dapat pergi ke delapan surga. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tuan Kuil Swan Ming, Luhankong. Tuan Pavilion Awan Api sedikit mengernyit. Menutup delapan surga, apakah ini benar? Sang Tetua Agung sudah setengah yakin dengan penampilan Luhankong. Seorang lelaki tua muncul. Dia adalah Master Kuil Swan Ming, Luhankong. Istana Surgawi Kingsuan memang telah dihancurkan oleh jiwa naga. Beberapa faksi utama di delapan surga juga telah dihancurkan. Sekarang, mereka semua berada di bawah kendali jiwa naga. Luhankong berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah tua Master Pavilion Awan Api menjadi semakin serius. Dia sudah mempercayainya. Master Kuil Swan Ming, apa asal usul jiwa naga? Apakah dia tidak tahu bahwa Istana Surgawi Kingsuan adalah faksi di bawah Istana Dewa Utama Paragon? Seorang tetua bertanya dengan ragu. Luhankong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku juga tidak tahu. Tidak seorang pun di sembilan surga mengetahui asal usul jiwa naga. Ketika aku mengetahui bahwa jiwa naga akan menempati sembilan surga, aku benar-benar khawatir. Itulah sebabnya aku datang untuk melapor kepada Master Pavilion Awan Api. Master Pavilion Awan Api berkata dengan sungguh-sungguh, Penjaga, pergilah ke delapan surga dan lihatlah asal usul jiwa naga. Mereka secara terbuka menentang Istana Dewa Utama Paragon. Saya pikir mereka sudah lelah hidup. Ya, Tuan Pavilion, kata sang penjaga dengan hormat. Pada saat yang sama. Ledakan. Sebuah ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar di batas sembilan surga. Sebuah lubang besar dihancurkan dengan paksa di perbatasan sembilan surga. Orang-orang Dragon Soul yang dipimpin Feng Wu Chen terbang keluar satu demi satu. Tidak banyak orang, hanya beberapa lusin. Ling Xiao Xiao, Liu Qingyang, dan Santong. Tentu saja tidak seorang pun tahu berapa banyak orang yang datang secara diam-diam. Jiwa Naga, mereka pasti orang-orang jiwa naga. Tidak, mengapa mereka semua adalah kaisar kuno dan penguasa kuno? Apakah mereka benar-benar orang-orang Dragon Soul? Jika mereka benar-benar jiwa naga, bukankah mereka sedang mencari kematian? Master Pavilion Awan Api dapat memusnahkan mereka semua dengan satu jari. Para petani di dekat perbatasan datang untuk menonton. Huang Yun, apakah Presiden yakin akan mendirikan kamar dagang di sembilan surga? Presiden dan penghancur jiwa senior belum naik. Feng Wu Chen bertanya. Ya, Huang Yun menganggup dan berkata dengan hormat, kamar dagang baru saja dimulai. Presiden berkata bahwa kita tidak bisa berdiri terlalu tinggi. Sembilan surga sudah tepat. Utusan, bawa Huang Yun untuk mencari tempat, kata Feng Wu Chen. Ya, tuanku. Utusan itu berkata dengan hormat dan pergi bersama Huang Yun. Kamu adalah jiwa naga dari delapan surga. Pada saat ini, seorang dewa kuno bertanya. Itu benar, kami dari jiwa naga. Feng Wu Chen menyeringai. Biar aku beri sedikit nasihat. Cepatlah kembali. Sembilan surga bukanlah tempat yang pantas kau masuki. Kami punya dewa kuno bergelar di sembilan surga. Tidak peduli seberapa kuat jiwa nagamu, kau hanya mencari kematian. Sang dewa kuno mencibir. 3589. Tidak ada aturan. Kami hanya mengingatkanmu sebagai bentuk niat baik. Terserah padamu apakah kau mau mendengarkan atau tidak. Jika kau ingin mencari kematian, kami tidak akan menghentikanmu. Bagaimanapun, kau pasti akan mati. Jiwa naga begitu kuat sehingga bahkan golongan bawahan istana dewa berdaulat berani menyerangmu. Bagaimana mungkin kami berani menghentikanmu untuk datang ke surga ke sembilan? Cukup banyak orang yang bersorak gembira. Dalam pandangan mereka, tidak peduli seberapa kuat jiwa naga, jika berani datang ke surga ke sembilan, itu sama saja dengan mencari kematian. Enyahlah. Kalau tidak, kami juga akan mengurusmu. Kata Jian Chou dingin, tatapan dinginnya menyapu. Para pembudidaya yang menyaksikan semuanya gemetar ketakutan. Cukup banyak orang yang tanpa sengaja mundur. Meskipun Dragon Soul hanya mengirim beberapa lusin orang, ada beberapa penguasa kuno dan kaisar kuno di antara mereka. Kalau mereka benar-benar bertarung, para pembudidaya yang menjadi penonton mungkin tidak akan sebanding. Terlebih lagi, tidak seorang pun tahu jika Dragon Soul memiliki ahli lain yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Karena jiwa naga berani datang ke surga ke sembilan, maka berita dari surga ke-delapan mungkin benar. Huff, kalau kau mau mati, silakan saja. Seorang penguasa kuno menggertakkan giginya dan melotot marah ke arah kelompok Feng Wuchen sebelum terbang menjauh. Kekuatan fireklut pavilion tak terbayangkan olehmu. Kau akan segera merasakan kekuatan mengerikan dari dewa kuno bergelar. Jaga dirimu baik-baik. Jangan sampai kau musnah dalam sekejap mata. Sebaiknya kau panggil semua anggota Dragon Soul. Sebelum pergi, mereka tidak lupa mencemoh. Begitu para kultifator yang menonton pergi, Heaven Dev Ying muncul. Apakah kau sudah mengetahuinya? Tanya Feng Wuchen sambil menatap ke arah Agains The Sky. Melaporkan kepada tuan tertinggi, vaksi bawahan istana dewa berdaulat adalah pavilion awan api. Pavilion awan api juga memiliki istana dewa dunia bawah hitam dan beberapa vaksi utama lainnya, Heaven Dev Ying melaporkan dengan hormat. Dewa kuno Southeran Evil telah menguasai istana dewa badak kuno. Penguasa tertinggi dapat pergi kapan saja. Ayo pergi, Feng Wuchen mengangguk. Orang-orang jiwa naga jelas telah memasuki surga ke sembilan selangkah lebih awal dan diam-diam telah menguasai istana dewa badak kuno. Ayo! Tepat saat kelompok Feng Wuchen hendak pergi, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Aura yang amat kuat menyapu, membawa aura yang dapat meruntuhkan gunung dan membalikkan lautan. Pendatang baru itu adalah pelindung pavilion awan api, Wu Jing. Ahli alam dewa kuno. Wu Jing awalnya diperintahkan untuk pergi ke lapisan surga kedelapan, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu seseorang dari lapisan surga kedelapan. Oh, ahli alam dewa kuno lainnya datang begitu cepat, kata Liu Qingyang sambil tersenyum. Menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan yang lainnya, Wu Jing bertanya dengan dingin, Apakah kamu anggota jiwa naga? Liu Qingyang menyilangkan lengannya di depan dada dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali. Kami adalah jiwa naga. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Itu memang jiwa naga. Wu Jing mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, Apakah kalian menghancurkan istana surga wikingsuan? Istana perikingsuan, Feng Wuchen tercengang. Dia menatap Jian Chou dan bertanya, Jian Chou, apakah ada hal seperti itu? Melihat tindakan Feng Wuchen, Wu Jing sangat marah dan wajahnya menjadi gelap. Feng Wuchen benar-benar tidak tahu tentang kehancuran istana surga wikingsuan. Dia hanya memerintahkan mereka untuk berjuang maju. Istana surga wikingsuan adalah kekuatan terkuat di lapisan langit kedelapan dan juga kekuatan di bawah istana dewa utama tertinggi. Istana itu memang dihancurkan oleh kami dan sekarang berada di bawah kendali supremasi jiwa naga kami, kata Jian Chou dengan hormat. Kau mendengarnya, Feng Wuchen menyeringai. Huff, beraninya jiwa naga menentang istana dewa utama tertinggi. Aku rasa kalian sudah bosan hidup, teriak Wu Jing dengan marah, dan tiba-tiba ora pembunuh yang dingin meledak. Menurutku, kamu sudah bosan hidup. Long Qinghun mengangkat bahu dan mencibir. Ning Tian Cheng menyilangkan tangan di depan dada dan mencibir, lebih dari selusin dewa kuno dari istana surga wikingsuan semuanya dibunuh oleh kami. Apakah anda pikir anda dapat menghentikan kami? Jika kau tidak ingin mati, minggirlah. Wajah Wu Jing berubah drastis, dan dia ketakutan. Kekuatan jiwa naga memang mengerikan. Lebih dari selusin ahli dewa kuno semuanya terbunuh. Akan tetapi, dewa kuno pada hakikat adalah dewa kuno dan tidak dapat dibandingkan dengan dewa kuno yang bergelar. Tak peduli seberapa kuat dewa kuno jiwa naga, mereka bagaikan semut di hadapan dewa kuno bergelar. Huff, kesombongan jiwa naga pasti akan membuatmu membayar harganya. Kita akan segera bertemu lagi, dan pavilion awan api akan memberitahumu betapa hebatnya kekuatan itu. Wu Jing mencibir dengan nada menghina lalu menghilang. Wu Jing tidak berani menghentikan mereka sendirian. Namun, lain halnya jika itu adalah seluruh vireklut pavilion. Kakak Feng, ayo kita bunuh saja jalan menuju pavilion awan api. Liu Qing yang berkata, dia tidak sabar untuk segera menghancurkan pavilion awan api, sehingga mereka yang mengejek jiwa naga akan tutup mulut. Dengan kekuatan jiwa naga yang mengerikan, pavilion awan api hanyalah seekor reptil. Dia bisa menghancurkan vireklut pavilion hanya dengan satu jari. Tidak usah terburu-buru, karena pavilion awan api sudah tahu, kita akan menunggu mereka datang mengetuk pintu kita. Aku tidak punya waktu untuk disiasiakan bersama mereka, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Feng Wu Chen hanya ingin menerobos ke alam dewa kuno sesegera mungkin. Feng Wu Chen sekarang berada di tahap pertengahan alam penguasa kuno dan tidak jauh dari tahap akhir. Terlebih lagi, menerobos ke alam dewa kuno tidaklah mudah. Feng Wu Chen perlu melakukan persiapan yang cukup. Tak lama kemudian, kabar mengenai jiwa naga yang telah melangkah ke surga ke-9 pun menyebar dengan cepat ke seluruh surga ke-9. Fraksi macam apakah jiwa naga itu? Kami baru saja menerima beritanya dan mereka sudah ada di sini. Dengan terang-terangan menjadikan kuil utama Paragon dan penguasa jiwa iblis Paragon sebagai musuh, mereka sama saja dengan mencari kematian. Berikan perintahnya, kumpulkan para ahli kuil dan hancurkan jiwa naga kapan saja. Banyak golongan di surga ke-9 memberi perintah. Begitu pavilion awan api menyerang, mereka tidak akan ragu untuk menyerang. Pertama, mereka akan membiarkan jiwa naga melihat kekuatan surga ke-9. Kedua, mereka bisa menarik perhatian vireklut pavilion. Pavilion vireklut. Wu Jing telah melaporkan masalah tersebut kepada Master pavilion awan api. Tidak kusangka mereka begitu sombong. Aku jadi semakin penasaran dengan asal-usul jiwa naga. Master pavilion awan api mencibir sambil menantikannya. Jika dihitung-hitung, surga ke-8 memiliki setidaknya 18 ahli dewa kuno. Jiwa naga memang tidak lemah untuk bisa membunuh mereka. Tidak heran mereka berani datang ke surga ke-9. Tetua agung tersenyum tipis tanpa rasa takut. Tuan pavilion, jiwa naga begitu sombong. Kemungkinan besar ada dewa kuno bergelar. Tetua kedua tiba-tiba berkata. Jiwa naga tentu punya alasan untuk bersikap begitu arogan. Iya, tetua kedua benar. Master pavilion awan api mengangguk. Kepala pavilion, apakah kita akan bertindak sekarang? Wu Jing bertanya dengan hormat. Dia tidak sabar untuk membuktikannya kepada jiwa naga. Dia ingin memperlihatkan jiwa naga kekuatan pavilion awan api. Dia ingin memberitahu semua orang di jiwa naga bahwa sedikit kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di surga ke-9. Wu Jing ingin membuat mereka semua membayar harga atas kesombongan mereka. Mata tua Master pavilion awan api bersinar dengan ganas saat dia mencibir. Surga ke-9 adalah wilayahku. Jika pavilion awan api tidak mengambil tindakan dengan jiwa naga yang begitu sombong, bukankah itu akan menjadi lelucon bagi berbagai faksi di surga ke-9? Berikan perintah, kirim keempat faksi kuil dunia bawah mistik untuk menguji kekuatan jiwa naga. Jika jiwa naga tidak cukup kuat, hancurkan segera. Semoga jiwa naga yang sombong itu tidak mengecewakanku. 3590 Aula Dewa Badak Purba Dengan hormat menyambut Tuan Penguasa Jiwa Naga Dewa kuno Sotren Evil dan seluruh Dewa Aula berlutut dan dengan hormat menyambutnya. Bangunlah, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Semua orang di Aula Dewa Badak Kuno tengah mengamati penguasa jiwa naga yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tidak seorang pun berani percaya bahwa pemuda seperti itu adalah penguasa jiwa naga. Seorang pemuda seperti dia mampu memimpin jiwa naga yang begitu mengerikan. Lelaki di hadapan mereka ini tidak tampak seperti Dewa kuno bergelar atau seorang ahli kaisar. Master Istana Badak Kuno dan yang lainnya telah melihat kengerian jiwa naga. Justru karena mereka telah melihatnya sendiri, mereka tidak berani percaya bahwa Feng Wu Chen adalah penguasa jiwa naga. Setelah berdiri, Kepala Istana Badak Kuno berkata dengan hormat, melapor kepada Tuan yang berdaulat, Allah Dewa Badak Kuno sudah menjadi faksi bawahan jiwa naga. Kami semua bersedia tunduk kepada jiwa naga. Balai Dewa Badak Purba tidak terlalu kuat, dan kepala istananya hanyalah seorang penguasa purba. Menjadi faksi bawahan jiwa naga merupakan kehormatan bagi Balai Dewa Badak Kuno. Dikelilingi oleh pegunungan dan air, Balai Dewa Badak Kuno tidak buruk, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Setelah sekilas pandang, dia merasa sangat puas. Dewa kuno kejahatan selatan, hebat sekali, puji Feng Wu Chen. Terima kasih banyak atas pujian dari penguasa tertinggi. Dewa kuno Sotaran Evil berkata dengan hormat, kebanggaan membuncah di dalam hatinya. Tuanku yang terhormat, silakan masuk, kata Kepala Istana Badak Kuno dengan hormat. Tidak perlu untuk saat ini. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Besiaplah untuk menerima tamu. Tamu, Kepala Istana Badak Kuno terkejut. Kaka Feng, musuh ada di sini. Liu Qingyang langsung bereaksi. Melapor kepada penguasa tertinggi, ini adalah Aula Dewa Dunia Bawah Hitam dan tiga faksi lainnya. Mereka adalah faksi bawahan paviliun awan api. Dewa kuno Sotaran Evil melaporkan dengan hormat. Pembawa langit yang menentang berkata dengan hormat, Tuanku yang berdaulat, paviliun awan api tengah menguji kita. Guru, total ada tiga belas ahli dewa kuno, kata Zhang Junlan. Liu Qingyang mencibir, kalian datang dengan cepat. Tentu saja, kami tidak perlu datang sendiri. Tuan Besar, apakah Anda ingin bawahan ini memimpin orang untuk mencegat mereka? Dewa kuno Sotaran Evil bertanya dengan hormat. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, mereka yang datang adalah tamu. Dengan sangat cepat, para ahli dari keempat kekuatan, termasuk kuil Darknether, muncul di langit di atas kuil badak kuno. Gelombang aura yang kuat menyapu seperti badai, menyelimuti seluruh kuil badak kuno. Tekanan auranya yang mengerikan cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Tiga belas dewa kuno, puluhan penguasa kuno, dan ratusan kaisar kuno. Itu adalah barisan yang mengerikan. Delapan belas dewa kuno di lapisan surga ke-8 tidak sebanding dengan mereka. Dewa kuno Suan Neter dan yang lainnya adalah ahli dewa kuno yang sudah lama. Dibandingkan dengan dewa kuno dari surga ke-8, mereka telah melangkah ke alam dewa kuno beberapa ribu tahun lebih awal, atau bahkan sepuluh ribu tahun lebih awal. Perbedaan kekuatannya sangat besar. Apakah kamu jiwa naga dari surga ke-8? Dewa kuno Suan Ming, yang merupakan pemimpin, bertanya dengan dingin. Tatapannya menyapu Feng Wuchen dan yang lainnya. Benar sekali, jawab Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Li Yuan, apakah jiwa naga memaksamu untuk menyerah? Jiwa naga benar-benar sombong sampai ekstrim. Surga ke-9 bukanlah tempat bagimu untuk bersikap kejam. Tanya dewa kuno lainnya dengan muram. Aura mengerikan meletus, mencekik semua orang. Tetapi jawaban Li Yuan hampir membuat mereka muntah darah. Kepala kuil badakuno berkata tanpa ekspresi, kuil badakuno bersedia tunduk pada jiwa naga tanpa paksaan apapun. Apa, dewa kuno neter mendalam dan yang lainnya tercengang. Mereka semua terbelalak lebar, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bersedia tunduk pada jiwa naga. Apakah mereka salah dengar? Ini adalah surga ke-9, dengan dukungan pavilion awan api. Apakah ada kebutuhan untuk tunduk pada jiwa naga? Apa yang telah kau lakukan pada Li Yuan? Dewa kuno suan neter bertanya dengan marah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Kami tidak melakukan apapun. Tidak ada yang salah dengan kepala istana Li Yuan, kan? Alam pangu sepertinya tidak memiliki aturan yang menyatakan bahwa orang dari surga ke-8 tidak dapat datang ke surga ke-9, kan? Apa yang ingin kau lakukan dengan kekuatan sebesar itu? Tanya Zui Wen. Jiwa naga tampaknya tidak memprovokasimu, kan? Jiwa naga menghancurkan istana abadi azure mistik, menjadikan olah dewa berdaulat sebagai musuh, dan kau ingin menduduki surga ke-9. Kau mencari kematian, geram seorang dewa kuno dengan marah. Jangan buang-buang kata dengan mereka. Serang, gertak dewa kuno lainnya dengan marah. Tujuan mereka sangat sederhana, menghancurkan jiwa naga. Apa, tidak akan berbicara dengan baik? Feng Wuchen menyeringai, senyum berbahaya tersungging di wajahnya. Bunuh, dewa kuno neter mendalam meraung marah. Dengan perintah ini, para ahli dari empat faksi utama semuanya pindah. Niat membunuh membumbung tinggi ke surga. Berdengung-berdengung. Bes, 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 bes. Dalam sekejap mata, area dalam radius 100 ribu kaki berubah menjadi gelap gulita. Kelompok-kelompok di sekitarnya, baik besar maupun kecil, menjadi takut setengah mati. Kepala Istana Li Yuan mendesah tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kalian semua datang untuk mati. Balai Dewa Badak Purba bersedia tunduk, dan Anda bahkan tidak bisa memahami petunjuk sejelas itu. Jika bukan karena jiwa naga yang amat mengerikan, bagaimana mungkin Balai Dewa Badak Purba bersedia tunduk? Bunuh tanpa ampun, perintah Jian Chou dengan dingin. Membunuh tanpa ampun, haf, kesombonganmu berakhir di sini. Seorang dewa kuno meraung dengan marah. Akan tetapi, saat mereka mulai bergerak, mereka semua menjadi takut setengah mati. Berharap, berharap, berharap. Atas perintah Jian Chou, beberapa lusin penguasa jiwa naga dewa kuno langsung muncul. Kelompok dewa kuno profound neter terkepung sepenuhnya. Melihat ini, kelompok dewa kuno profound neter terhenti karena takut dan menatap dengan kaget. Semua orang terperangah. Mereka semua adalah ahli dewa kuno yang terkutuk. Sekalipun ke-13 dari mereka adalah dewa kuno yang sudah lama berkuasa, mereka tidak mungkin sepakat untuk membunuh beberapa lusin dari mereka, bukan? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan jiwa naga akan begitu mengerikan. Kekuatan manakah yang dengan mudah bisa menyingkirkan puluhan ahli alam dewa kuno? Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti arti kata-kata liyuan. 3. 38 Dewa kuno Salah satu dewa kuno menelan ludahnya karena ketakutan. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno neter mendalam tercengang, wajah tuanya pucat. 38 dewa kuno sebelum mereka hanyalah sebagian dari keseluruhannya. Lagi pula, dari surga pertama hingga surga ke-9, jiwa naga diawasi oleh para ahli dewa kuno. Ini semua berkat gelar dewa kuno jiwa pejuang. Ketua balai, kita pasti mati. Ada begitu banyak dewa kuno. Kita tidak bisa mengalahkan mereka, kata seorang murid tertua dengan ngeri. 38 dewa kuno, niat membunuh yang mengerikan terkunci pada mereka. Kekuatan mengerikan melonjak saat mereka bersiap menyerang. Tuan yang berdaulat jiwa naga, ini semua salah paham. Salah paham, kata dewa kuno neter mendalam dengan ngeri, ingin mengulur waktu dan mengirim pesan ke pavilion awan api. Itu benar, itu semua salah paham. Tuan penguasa jiwa naga, ayo pergi, kata dewa kuno lainnya dengan ngeri. Bunuh, Feng Wuchen tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Dengan kata-kata ini, dia mengirim mereka ke neraka tingkat ke-18. Semua orang putus asa. 38 dewa kuno, mereka tidak berdaya melawan. Dalam waktu kurang dari satu menit, para ahli dari keempat faksi, baik mereka adalah penguasa kuno maupun dewa kuno, semuanya dibunuh tanpa ampun. Pembantaian yang mengerikan itu membuat semua orang di kuil suci badak kuno ketakutan.